Pelantikan anggota Bapak Kam Sri Gemilang Masa Bakti 2022-2028, pengganti antarwaktu Bapak Kam Pangkalan Pisang, Buatan 2 dan Rantau Panjang Kecamatan Koto Gassib, secara resmi dilantik oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Prosesi diawali dengan pembacaan surat keputusan dan pelantikan oleh Bupati Siak Haji Alfedri serta penanda tanganan berita acara pelantikan. Bupati Siak mengatakan, dengan pelantikan ini Bapak Kam di 4 kampung semakin meningkatkan kinerja dengan baik, terutama mendukung jalannya roda pemerintahan kampung seperti pembangunan, kemasyarakatan, infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan serta mendorong pelayanan terbaik. Pertama, mendidik, 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 kesehatan, kemudahan kekuatan untuk menjaga amanah yang baik, sehingga harapan kami, Bapak Kam di 4 kampung tadi bisa semakin menunjukkan kinerja-kinerja yang baik untuk mendukung perasanan jalannya roda pemerintahan. Pembangunan, pemasyarakatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan yang mendekat, mendorong perasanan pelayanan terbaik. Selain itu, sebagai wujud pelayanan prima, Pemkap Siak juga melakukan berbagai terobosan dalam pendekatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk peningkatan sektor UMKM. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, Vairus, Kepala Dinas PMK, Camat Kotogasip, dan Penghulu Sri Gemilang. Dari Kecamatan Kotogasip, Tim Liputan mengabarkan.